Hai ini saya Syamsul Alam dari Syamsulalam.net Ya ampun, siapa yang kangen saya bilang kayak gitu tadi ha Karena saya sudah lama sekali gak ngomong itu Dan akhirnya setelah beberapa bulan sibuk banget Saya sekarang akhirnya bikin video lagi Topiknya masih tentang SEO gitu ya Tapi ini beda dari SEO yang mungkin anda biasa dengarkan dari saya Karena kita gak bakalan ngomong hal teknis Karena pertama saya sudah bosan ngomongin hal yang teknis Saya ingin ngomong hal yang baru gitu ya Jadi kita sekarang bakalan ngomong tentang SEO copywriting Aspek pemasaran dan aspek psikologi dari SEO gitu ya Jadi sebelum saya ngomong panjang lebar tentang SEO copywriting Sebenarnya apa sih SEO copywriting gitu Sebenarnya copywriting sendiri itu artinya adalah pesan dalam media gitu ya Biasanya media periklanan yang ditulis untuk mempersuasi orang gitu ya Untuk mengajak orang, untuk membuat orang melakukan apa yang kita inginkan gitu ya Dalam SEO Dalam SEO dimana anda berkompetisi di satu halaman Google gitu ya Di halaman Google dimana ada sembilan kompetitor anda gitu ya Jadi anda mungkin ranking satu di sepuluh di sepuluh di sepuluh hasil pencarian Anda mungkin ranking di posisi satu atau di posisi dua atau di posisi tiga atau di posisi manapun Dan sisanya adalah kompetitor anda ya kan Nah sebenarnya anda ranking itu sebenarnya nggak penting gitu ya Anda ranking, ya ranking penting sih Tapi gunanya ranking itu buat apa sih Gunanya kan untuk dapat traffic ya kan Jadi sebenarnya yang lebih penting dari anda rank adalah anda dapat trafficnya Betul apa enggak? Itu kenapa kok kita melakukan SEO? Karena kita ingin posisi situs kita jadi yang paling atas gitu ya Sehingga kita punya lebih banyak kesempatan untuk di klik gitu Karena yang penting itu adalah di kliknya itu Bukan rankingnya, tapi di kliknya itu Jadi kalau kita bisa bikin Meskipun kita ada di posisi tiga pun Atau di posisi empat pun Atau di posisi dua pun Kita bisa lebih banyak di klik daripada yang posisi satu Maka itu nggak masalah gitu loh Oke Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang hal tersebut gitu ya Jadi kalau anda ingin dapat traffic Dari SEO pendekatannya ada tiga Anda ranking tinggi paling tinggi di atas Atau anda dominasi Jadi posisi satu sampai sepuluh Kalau bisa sebanyak mungkin penyaknya anda Atau anda gunakan SEO copywriting ini Oke Jadi sebelumnya saya mau ngomong Kenapa kok SEO copywriting itu penting gitu ya Jadi SEO 2015 sudah banyak beda dengan SEO 2013 atau SEO 2014 gitu ya Jadi SEO 2015 khususnya kita di penghujung tahun mau ke SEO 2016 ini Kita nggak cuma lagi ngomongin tentang power gitu ya Kita nggak cuma lagi ngomongin tentang relevansi Tentu saja kalau anda lihat video-video saya yang beberapa tahun yang lalu Saya mungkin cuma ngomongin ini nih dua hal ini yaitu power dan relevansi ya kan Jadi 2013 sangat-sangat penting sekali nih power dan relevansi Sampai sekarang masih penting gitu ya Anda dapat backlink dari situs yang powerful Dan anda dapat backlink Dari situs atau konten yang relevan dengan konten anda itu masih penting gitu Tapi juga ada elemen lain juga ada faktor lain yang perlu anda perhatikan Tahun 2014 SEO 2014 Sudah mulai banyak tambahan gitu ya Sudah mulai penting yang namanya aspek sosial untuk SEO Jadi penting bagi anda agar halaman yang ingin anda ranking itu di-share, di-like, di-tweet, dan di-plus Apa istilahnya untuk Google Plus ya Di Google Plus gitu ya kan Di Plus One ya kan istilahnya ya Nah jadi gitu SEO 2014 sampai sekarang Sampai sekarang ya Masian ya Itu salah satu aspek penting Untuk ada social signal di halaman anda Nah tapi Di 2015 ini khususnya Ada satu aspek lagi yang Yang sekarang ini Mungkin bahkan Nggak kalah penting gitu ya Sama tiga ini Yaitu aspek user ini Jadi Maksudnya user itu apa sih Maksudnya user adalah Bagaimana pengguna Google itu Bertindak terhadap hasil pencarian gitu Anda Anda kalau Lihat hasil pencarian ya Misalnya ini Misal ada orang nih Ngetik kerja online Gini ya kan Google itu Men-track gitu ya Google itu mencari tahu Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang gitu Apakah Apakah orang itu kebanyakan Mereka Apa itu namanya Mengklik posisi satu Atau mereka mengklik posisi dua Atau bahkan mereka men-scroll ke bawah Mencari yang cocok Sama mereka Kemudian Mengklik Punyanya saya ini Atau apapun gitu ya Jadi Google itu men-track itu semua Jadi Bagian dari yang Google inginkan Adalah Situsnya Sebisa mungkin Sebisa mungkin Menguntungkan user gitu ya Se-user friendly mungkin gitu Jadi user itu mendapatkan Apa yang benar-benar dia inginkan gitu Dan Dan hal tersebut sebenarnya Bisa kita pengaruhi gitu Yaitu di copywriting gitu Di copywriting Jadi Maksud saya adalah Maksud dari semua Omongan saya itu adalah Bahwa Di 2015 ini Sangatlah penting bagi Anda Gimana caranya Biar Aktivitas user yang dilakukan Di halaman pencarian itu Men-sinyalir gitu ya Memberi sinyal kepada Google Bahwa Anda adalah Hasil yang paling relevan gitu Yang paling Yang paling apa ya Yang paling user friendly Yang paling betul gitu ya Yang paling betul Ya Ada kaitannya ya Dengan relevansi ya Akhirnya ya Yang paling Yang terlihat paling relevan Paling user friendly Daripada hasil-hasil lainnya gitu ya Jadi Itu yang bakalan kita lakukan Dengan 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 SEO copywriting ini Jadi Tadi yang saya tadi Sudah sempat bilang ya Bahwa Dengan SEO Copywriting Apakah Anda harus Rank 1 Apakah Anda harus Rank posisi 1 Halaman 1 Posisi 1 Kalau halaman 1 Ya jelas harus ya Karena kalau Anda Gak ada di posisi Halaman 1 Kalau Anda gak ada di halaman 1 Sama sekali Ya Anda gak bakalan Diklik sama sekali Tapi apakah harus Di rank posisi 1 Jawabannya adalah Gak harus gitu Kalau iya ya bagus Tapi kalau tidak Gak masalah gitu Selama Anda ada di posisi 3 besar gitu ya Jadi kalau Anda lihat Seperti ini Ini biasanya 3 besar kan Yang kelihatan Paling Yang kelihatan Paling atas ya kan Apalagi kalau gak ada Iklannya seperti ini Sampai Bahkan sampai 4 besar ya kan Sampai 4 besar Kelihatan semuanya Di Di atasnya Apa ini Di atasnya screen Apa ini Di atasnya sebelum scroll Istilahnya above the fold Ya kan Jadi Jadi Selama Anda bisa Ranking 3 atau 4 besar ini Maka Gak masalah gitu Anda bisa Anda bisa Anda bisa dapat Banyak klik gitu Bahkan Bisa jadi Anda dapat Lebih banyak klik Daripada Yang rank posisi 1 gitu Dan kalau Anda Bahkan ya Karena Ada aspek user Ini Kalau misalnya Anda rank Di posisi 3 Atau Anda rank Di posisi 2 Tapi SEO copywriting Anda bagus gitu ya Dan Anda bisa Bikin orang Lebih banyak Mengklik Anda Lebih banyak Mengklik hasil Pencarian Anda Daripada Yang rank pertama Maka Lambat laun gitu ya Mau gak mau Nanti Lambat laun Dalam beberapa saat gitu Anda nanti Pasti Bakal ngalahkan Si posisi 1 Meskipun Anda mungkin Kalah link Kalah Kalah power link Anda Kalah relevansi Anda Di sisi konten gitu ya Dan juga Kalah sosial signal Anda Tapi kalau Hasil yang Google Dapatkan gitu ya Dari Dari test mereka Dari split test mereka Bahwa Pencarian Eh Bahwa hasil Anda Bahwa situs Anda Lebih banyak di klik Daripada komputitor-komputitor Anda Maka Itu bakalan jadi Bahan pertimbangan Bakalan masuk algoritma Sebagai pertanda Bahwa situs Anda itu Lebih relevan Daripada Situs-situs komputitor Anda Sehingga Posisi Anda Posisi situs Anda Bisa lebih tinggi Daripada komputitor-komputitor Anda Meskipun Anda Gak punya power Relevansi dan sosial ini gitu Meskipun Anda kalah Di sisi power Relevansi dan sosial Daripada Komputitor Anda Gitu ya Oke Jadi Berhubung Anda Sekarang sudah ngerti Kenapa SEO copywriting Itu penting Sekarang ngomong Di letaknya Jadi Copywriting SEO copywriting Itu letaknya Cuman di Dua hal ini Jadi Letaknya hanya Di title tag Dan juga Di Meta description Meta description tag Jadi Karena SEO copywriting Itu gunanya adalah Untuk membuat Orang terpersuasi Untuk mengklik link Anda Daripada link-link yang lain Maka Apa itu namanya Maka Ya memang Yang perlu diperhatikan Cuma Yang bisa ditampilkan Di hasil pencarian ini Dan dalam hal ini adalah Title tag Serta Apa ini namanya Serta meta description Ya kan Jadi Kita bakalan Oke Kita sekarang bakalan Ngomong tentang Apa aja yang bikin Apa aja yang bikin Apa aja yang bisa Anda lakukan Apa aja yang bisa Anda lakukan Untuk memperbaiki Copywriting Dari SEO Anda Apa yang bisa Anda lakukan Bisa Anda terapkan Untuk title tag Anda Dan meta description Anda Gimana caranya Biar Anda dapat lebih banyak klik Untuk Situs Anda Jadi Gimana sih caranya Buat orang ngeklik Jadi sebenarnya Untuk membuat orang ngeklik Itu ada tiga Jadi Hal yang membuat orang Mau ngeklik Situs Anda Itu ada tiga Pertama adalah Tremendous value Jadi value Atau nilai Atau Apa ya bahasa Indonesia Value yang Yang cocok gitu ya Saya juga bingung Pokoknya Anda janjikan Sesuatu Anda janjikan value Yang banyak gitu ya Dengan Anda janjikan bahwa Kalau kamu ngeklik situsku Kamu bakalan belajar Sangat banyak Kamu bakalan dapat value Yang sangat banyak Dengan kamu mau ngeklik situsku Daripada kamu Ngeklik situs-situs Kompetitor Anda Jadi Jadi ini adalah Tremendous value Jadi Anda Anda janjikan Sesuatu yang bernilai Sangat-sangat Luar biasa Bagus gitu ya Dan yang kedua adalah Build curiosity Maksudnya Build curiosity Itu apa Jadi maksudnya adalah Anda bangun Rasa penasaran Jadi Anda bikin Gimana caranya Biar Title tag Dan meta description Anda ini Bikin orang itu Penasaran Ngeklik gitu ya Jadi ini Saya bakalan Buka beberapa Hasil pencarian Buat contoh Jadi ini misalnya Untuk kata kunci Jangan kerja online Saya ingin Jelek untuk ini Jadi ini saya bakalan Buka dua contoh Misalnya untuk kata kunci Belajar SEO gratis Sama tutorial SEO Indonesia Misalnya seperti ini Jadi Kita ngomong aspek ketiga dulu Sebelum kita ngomongin Ngomongin itu semua Jadi Sebelum ke contoh Kita ngomongin ini dulu Yang terakhir Gimana caranya Bikin orang ngeklik Tentu saja Dengan kasih call to action Anda suruh mereka Untuk ngeklik Dan mereka bakalan ngeklik Jadi Yuk kita coba Lihat penerapan Dari masing-masing ini Jadi Untuk kata kunci Belajar SEO ini Ini posisi pertama Ada Nava IM tutorial Jadi Ini bisa Anda lihat Ini adalah Tutorial Belajar SEO gratis Yang mengajarkan Dasar dari SEO Bagi pemula Ini kalau Kata saya Terlalu generik Jadi Orang tidak begitu peduli Tentang hal ini Kurang bikin penasaran Kurang Ya Ya lumayan Valuable Tapi ya enggak Tapi ya kurang Bombastis Gimana gitu ya kan ya Tapi di bagian bawahnya Ini ada ini Ada ini Dapatkan ilmu SEO gratis Di sini Jadi itu Adalah hal yang bagus Apalagi Apalagi kalau ada Tanda seru Apalagi kalau ada Ero Gitu ya Karena Ini adalah Poin ketiga Yaitu Call to action Gitu ya Kemudian Coba kita lihat Yang posisi kedua Punyanya Siam Sulalam Siapa ya Siam Sulalam Jadi Jadi Di sini Kumpulan video tutorial SEO ini Saya buat untuk Mengudahkan Anda Yang tengah belajar SEO Untuk meningkatkan Mengunjung ke situs Anda Ini sebenarnya Enggak begitu bagus ini Karena saya pakai Kata untuknya Dua kali ini Harusnya Enggak boleh Ini pengulangan kata Ini Enggak Enggak terlalu bagus Tapi ya Ya gitu-itulah Saya males Saya males Perbagi Tapi ini Lihat nih SEO Singkatan Terus ada titik Titik tiga Ini kenapa sih Kok saya bikin Kepotong Seperti itu Itu karena Bagian dari Build Curiousity Jadi Untuk bikin orang Penasaran Entah Anda Buat pertanyaan Anda kasih pertanyaan Dimana jawabannya Ada di Di mana jawabannya Hanya akan keluar Jika mereka Mengklik Atau Ini nih Sesuatu yang Titik-titik Sesuatu yang Titik-titik Ini Anda akan Jadi penasaran Sesuatu yang Apa Sesuatu yang Apa Jadi Ini adalah Efek dari Titik tiga Di bagian Akhir ini Jadi Saya suka Kalau misal Saya Apa itu Namanya Ngeranking 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 Halaman saya Saya biasanya Kasih titik-titik tiga Sengaja tidak Saya selesaikan Kata-katanya Dan juga Biasanya Kalau tidak pakai Titik-titik tiga Saya biasanya pakai Kata sambung Jadi saya akhiri Kalimat Description saya Dengan kata Seperti Dan Atau 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 Juga Atau apa Biasanya pakai Kata dan Dan itu adalah Cara yang Saya rasa Bagus Untuk Bikin Orang Penasaran Dan Saya rasa Waktu saya Sudah habis Jadi Saya bakalan Akhiri Video ini Sama sini Semoga Anda Belajar sesuatu Dari video ini Dan Salam Senyum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati